Intro Baik hadirin yang kami muliakan Selanjutnya marilah kita simak bersama pengajian hikmah peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hal ini mohon berkenan Al-Muqarram Tuan Guru Haji Muzamil kami bersama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu ila nabiya ba'dah Qala Allahu ta'ala ba'ala'udhu billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa adhaqanallaha kathira Wa qala Qul in kuntum tuhibbun allaha Fattabiuni yuhbibkum allaha Wa yaghfir lakum zulubakum Wallahu gufura rahim Wa qala Laqad kana fi qasasihim Ibratun liulil albab Wa qala Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Fi ma'na al-hadith Man istama'a ila ayat Min kitabillah Falahu Bihi hasanatan mudahafat Wa man talaha Kanat lahu nuran Yaumal qiyamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa nahnu ala dharika Minasyahidin wa syakirin Alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd Yang kami muliakan Para alim ulama Yang kami muliakan Umarok kami Bapak Bupati Haji Muhammad Suhaili Ifti Isha Dan segenap Tamu undangan Para pejabat Yang munas Ampunayan Tidak bisa Dewek sebutkan Satu persatu Rahimahumullah Alhamdulillah Di pagi hari ini Menjelang siang Tanggal 12 Rabiul Awal Hari dimana Telah lahir Sekitar Enam abad yang silam Manusia terbaik Sepanjang masa Dari awal Penciptaan dunia Sampai akhirnya nanti Baginda Rasul Muhammad Sallallahu alihi wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Rahimahumullah Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan kepada para hambanya Kita semua Bahwa Dalam diri Nabi itu Ada uswah Ada contoh Kenapa Dikatakan uswah Karena Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Tidak bisa mengajar Tidak bisa membaca Tidak bisa menulis Dalam bacaan Dalam tulisan Mengajar beliau Dengan amalan Dan perbuatan Kita berpikir Pemimpin Dua alam Yang begitu hebat Memimpin manusia Seluruhnya Dari sejak beliau Diangkat jadi Rasul Sampai hari kiamat Kok tidak bisa baca Tidak bisa nulis Ini menunjukkan Bahwa Salah satu hikmahnya Allah ingin menunjukkan Kepada kita semua Bahwa Kemuliaan Seseorang itu Bukan dengan Kepintaran menulis Dan membacanya Tapi kemuliaannya Dalam amal Perbuatannya Maka Kalau orientasi Pemerintah Pemimpin itu Harus pintar Harus dunius Harus hebat Itu Tidak dalam Syariat Islam Tetapi Kalau berbuat baik Niat baik Ikhlas Siddiq Amanah Tablik Fatonah Fatonah disini Cerdas Sesuai dengan Syariat Itu maksudnya Fatonah Bukan Fatonah Cerdas Mampu Menguasai Segala bidang Ilmu Bukan Tetapi Fatonah disini Adalah Cerdas Dalam Memimpin Sesuai dengan Syariat Kenapa Karena Nabi Tidak bisa Baca Nabi Sesalam Tidak bisa Nulis Tetapi Dalam Perbuatan Nabi Menghasilkan Ribuan 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 Bahkan Jutaan Para ulama Yang mengarang Kitab Inilah Gambar Pemimpin Seperti itu Dengan Perbuatannya Dengan Keputusannya Dengan Kebijakannya Banyak Kebaikan Yang tersebar Kemudian Setelah Rasulullah Salam Meninggal Dunia Dicontoh Alih Para sahabat Khalifah Ur-Rashidin Khalifah Ur-Rashidin Khalifah Ur-Rashidin Ini Empat Orang Bapak Bupati Para pejabat Para undangan Rahim Allah Di dalam Surat At-Tawbah Allah Menjelaskan Bahwa Tiga Golongan Yang dapat Ridu Allah Tiga Golongan Kalau kita Tidak Masuk Tiga Ini Jangan Berharap Dapat Ridu Allah Diki Allah Subhanallah Jelaskan Tiga Golongan Yang akan Dapat Ridu Allah Pertama Siapa Orang Yang awal Menerima Islam Sampun Berlalu Beliau Diki Para sahabat Nah Golongan Yang ketiga Disini Tempat Kita Hadir Rahim Allah Siapa Yang mengikuti Mereka Dengan Bagus Dengan Baik Khalifah Rasidin Khalifah Rasidin Pernama Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Kalau Di dalam Islam Pemerintahan Islam Itu Pemimpin Sampai Meninggal Dunia Kalau Kita Konvensional Gabungan Antara Alhamdulillah Dengan Kemajemukan Yang kita Punya Di Indonesia Ini Jadi Telah Ittifak Para ulama Bahwa Pemerintahan Di Indonesia Ini adalah Penyatuan Daripada Khalifah-Khalifah Yang sudah terbentuk Jadi NKR ini Adalah Kesatuan Daripada Khulafah Kebersamaan Jadi Sudah Sudah Tidak Perlu Lagi Kita Mengungkit Harus Begini Sudah Ulama-ulama Kita Terdahulu Alhamdulillah Dengan Ilmu Dan Kewaraannya Dengan Takutnya Kepada Allah Telah Mendidikan Negara Kita Negara Kesatuan Republic Indonesia Hadir Alhamdulillah Sehingga Dalam Pemerintahan Kita Ini Akhir Jangan Sampai Gara-gara Aku Ini Berhenti Jadi Pemimpin Kalian Kebaikan Yang Harus Tersebar Itu Terputus Ini Pesan Sejenak Bukar Jika Aku Mati Di Pagi Hari Sebelum Jazahku Dimakomkan Ini Rombongan Yang Akan Dikirim Ke Satu Wilayah Jangan Terputus Gara-gara Kematian Apa Itibar Yang kita Bisa Ambil Bahwa Seyugyanya Seorang Pemimpin Jangan Jangan Gara-gara Masalah Pribadinya Urusan Bersama Beliau Yang Doakan Mudah-mudahan Sistem Pemerintahan Seperti Ini Jangan Sampai Masalah Pribadi Kita Masalah Urusan Internal Kita Menghambat Kebaikan Untuk Masyarakat Banyak Hadirah Satunya Dengan Pengkhianatan Daripada Abu Lu'luk Namanya Dihianati Sehingga Beliau Pun Meninggal Berakhir Masa Kehalifahannya Dalam Keadaan Ujian Tersebut Hadirin Rahim Allah Apa Hikmah Yang Bisa Diambil Dari Bahwa Setiap Pemimpin Setiap Pemimpin Itu Sambut Mengorbankan Dirinya Daripada Mengorbankan Rakyatnya Beliau Katakan Siapa Yang Menyebabkan Aku Terluka Maka Dijawab Hulan Bin Hulan Seorang Majusi Maka Umar Mengatakan Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Menyelamatkan Rakyatku Daripada Berbuat Zalim Kepada Pengimpin Bukan Maaf Ya Bukan Beliau Keluarkan Fatwa Harus Hukum Ini Harus Tidak Tapi Justru Beliau Bersyukur Kepada Allah Rakyatnya Tetap Dalam Kebaikan Tidak Sampai Jatuh Kepada Perbuatan Yang Melanggar Akhul Ini Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Dari Kepimpinan Sayyidina Umar Raudiallahu Anhum Ajmai Bahkan Yang Paling Terkenal Hadir Rahim Mukhullah Sayyidina Umar Raudiallahu Anhum Ini Beliau Jangankan Manusia Setan Saja Takut Sama Senda Umar Disebutkan Rasulullah Bersama Jika Umar Ada Di Satu Tempat Satu Bulan Setan Itu Tidak Akan Datang Ketempat Bekasnya Saja Berpengaruh Tetapi Dalam Kondisi Ketegasannya Kondisi Kewibawaannya Satu Ketika Beliau Mendengar Waktu Selisih Solat Ada Bayi Menangis Ada Bayi Menangis Maka Beliau Panggil Ajudannya Aslam Ya Khalifah Kenapa Itu Bayi Menangis Lama Sekali Coba Cari Maka Pergilah Aslam Tanya Usut Ternyata Balik-balik Wahia Khalifah Ada Kebijakanmu Yang Menyebabkan Bayi Itu Menangis Maka Khalifah Mengatakan Apa Hubungan Kebijakan Yang Saya Buat Dengan Bayi Maka Aslam Mengatakan Wahia Khalifah Engkau Buat Keputusan Setiap Anak Yang Berumur Dua Tahun Atau Yang Sudah Disapi Ibunya Artinya Sudah Berhentikan Musuh Salah Satu Itu Maka Dapat Tunjangan Nah Ini Sang Ibu Bayinya Belum Dua Tahun Masih Satu Tahun Tapi Ingin Dapat Tunjangan Tidak Jadi Disapi Percepat Sapihannya Itu Pengkah Di Usu Bercata Biar Dapat Kebijakan Khalifah Coba Bayangkan Ada Maka Khalifah Termenung Kenapa Begitu Iya Khalifah Karena Mungkin Dia Butuh Rakyat Ibunya Dia Butuh Kalau Nunggu Harus Dua Tahun Atau Harus Disapi Mungkin Dia Kekurangan Sudah Buat Perbub lagi Ganti Bahwa Setiap Bayi Semua Dapat Tunjangan Ini Adul Tentu Puskes Puskes Mas Yang Melahirkan Gratis Diberikan Susu Untuk Anak-anak Yang kecil Ini Kita Saksikan Tidak Lihat Di Posyandu Posyandu Masya Allah Ini Bukan Perkara Yang Biasa Bapak Ibu Ini Luar Biasa Sampai Anak-anak Bayi Pun Dipikirkan Halifah Umar Radiyallahu Seperti Dan Alhamdulillah Mabrur Mabruk Bagi Bapak Bupati Kita Selama Memimpin Alhamdulillah Tiang Ampura Tidak Pernah Dekat Sama Bupati Tidak Tua Ngiring Semobil Tidak Pernah Cuman Al-Quran Mengatakan Fak Fak Dilu Walau Kan Adha Purbah Wai Zak Fak Dilu Walau Kan Adha Turbah Kalau Kamu Bicara Harus Beradil Walaupun Kamu Mengorbankan Keluargamu Sendiri Temanmu Sendiri Sahabatmu Sendiri Kamu Kalau Memang Itu Begitu Katakan Begitu Ini Perintah Al-Quran Makanya Yang Sampingkan Apa Adanya Bukan Yang Pendukung Pak Bupati Bukan Karena Memang Begitulah Yang Beliau Buat Alhamdulillah Syukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Bukan Kemimpin Dan Beliau Insyaallah Masa Baktinya Akan Segera Berakhir Dan Alhamdulillah Sekian Lama Ini Mungkin Hanya Nikilah Dapat Yang Berikan Apresiasi Bagi Pembilan Beliau Karena Memang Nikilah Baktian Untuk Menceritakan Apa Adanya Yang Yang Bolokan Yang Yang Jamal Rahimullah Khalifah Beliau Sedang Baca Quran Tiba-tiba Dapat Fitnah Fitnah Ini Sampai Beliau Terbunuh Nah Sebelum Beliau Terbunuh Ini Beliau Ngantuk Tertidur Dalam Baca Quran Kemudian Rasulullah Datang Apa Sabda Nabi Dalam Antara Tidur Dan Alu Beliau Wahai Usman Insya' Nusirta Wa Insya' Aftar Tamai Hari Ini Sementara Lagi Para Pengkhianat Itu Akan Membuat Kekacauan Kepada Dirimu Kalau Kamu Mau Pasukan Langit Akan Membandungu Tapi Kalau Kamu Mau Kamu Sarapan Bersamaku Sabda Nabi Ismail Maka Apakah Rasulullah Aku Pilih Ingin Sarapan Bersamamu Artinya Aku Pilih Mati Akhirnya Beliau Pun Syahid Waktu Itu Dengan Peristiwa Yang Pengkhianatan Yang Terjadi Di Dalam Pemerintahan Yang Beliau Dapatkan Tapi Sebelum Beliau Akhir Hayatnya Ini Beliau Membuka Surat Al-Baqarah Sedang Sedang Ngaji Cukuplah Allah Pelindung Bagi Maha Mendengar Lagi Maha Mengetah Sudah Beliau Meninggal Mengakhiri Masa Pemerintah Dengan Membaca Al-Quran Alhamdulillah Rahim Maka Mari Kita Jadikan Al-Quran Jadi Imam Pegangan Kita Dimanapun Kita Berada Siapapun Kita Apapun Jabatan Kita Kalau Kita Dekat Dengan Al-Quran Dekat Dengan Allah Kalau Jauh Dari Al-Quran Jauh Dari Allah Tidak Ada Pembela Kita Pada Hari Kiamat Telah Melebihi Al-Quran Di Dunia Nabi Kita Ikut Jejaknya Di Akhirat Kita Berharap Syafaat Dan Jangan Harap Syafaat Kita Akan Dapat Kalau Jauh Dari Al-Quran Tidak Ada Kedudukan Yang Lebih Hebat Syafaat Pada Hari Kiamat Melebihi Al-Quran Nabi Malaikat Di Bawahnya Al-Quran Yang Paling Utama Dan Al-Quran Itu Adalah Mujizat Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Wai'al Yang Paling Besar Kemudian Yang Terakhir Sayyidina Ali Haram Allah Wajah Radiyallahu An Pemimpin Daripada Kulam Or Rashidin Yang Beliau Ini Dengan Kecerdasannya Dengan Kepinterannya Setiap Mengambil Kebijakan Selalu Mengutamakan Daripada Keutaman Rakyat Akhil Kakak beliau Satu ketika Datang Wahai Ali Kasih aku Ini Kasih aku Maka Ali Radiyallahu Mengatakan Sudah Nanti malam aja Lebih banyak Saya kasih Ya Saya butuh Ini Tidak Kakak Lebih banyak Saya kasih Ayo Tengah malam Datang Masuk Kedalam Pasar Mau apa Ini Kita Bongkar Pasar Banyak Uang Disini Maka Akhil Marah Kamu Ini Saya Minta Bantuan Kamu Malah Ajak Saya Mencuri Dia Katakan Wahai Kak Kalau Kita Buka Pasar Ini Yang Kita Ambil Cuman Dua Tiga Orang Di Akhiratnya Mudah Nanti Minta Maaf Tapi Kalau Bapak Kalau Kakak Memaksa Saya Ambil Uang Rakyat Bagaimana Meminta Maaf Kabupaten Lomok Tengah Ini Hampir Satu Juta Penduduknya Jadi Kepentingan Keluarganya Beliau Sanggup Rim Demi Keutamaan Rakyat Semoga Allah Memperkahi Kita Semua Kepada Bapak Bupati Pemimpin Kita Di Akhir Jabatannya Semakin Dimudahkan Diberkahi Oleh Allah Kepada Lombok Tengah Kita Akan Memilih Pemimpin Semoga Apa Yang Dibuat Terus Ditambah Ditambah Ditingkatkan Oleh Pemimpin Yang Akan Datang Kurang Lebihnya Nunas Ampura Yang Tentunya Yang Pribadi Sendiri Akan Tanya Minta Sama Pak Bupati Kira-kira Saya Kayun Melanjutkan Adik Sambolah Nyambung Lagu Lemak Niki Pribadi Dauwak Masing-masing Kurang Lebihnya Nunas Ampura Yang Kurang Lebihnya Sisip Dalam Pematuran Yang Akhiri Peringatan Mualid Nabi Dengan Baca Selawat Sama-sama Dauwak Sepuluh Kali Kemudian Kita Tutup Dengan Surat Al-Fatihah Kurang Lebihnya Munas Ampura Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh